Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi menyentil pejabat negara yang memamerkan aktivitas melancongnya ke luar negeri di media sosial. Menurut Jokowi, kegiatan para pejabat itu membuat devisa lari ke luar negeri. Padahal, menurut Jokowi, kondisi ekonomi Indonesia saat ini memerlukan perang serta masyarakat hingga pejabat agar ada pemasukan tambahan dan dapat keluar dari krisis global. Jokowi memberikan arahannya kepada para pejabat di Jakarta Convention Center di Jakarta pada Kamis 29 September 2022. Kenapa dalam situasi krisis global seperti ini malah berbondong-bondong ke luar negeri, dipamer-pamerin di Instagram. Apalagi pejabat. Saya diundang ke luar negeri itu mungkin setahun bisa lebih dari 20 undangan. Saya datang paling dua atau tiga. Karena betul-betul saya rem, ini ada manfaat konkret enggak sih? Karena juga keluar uang kita keluar itu. Jadi hal-hal yang seperti itu rem, rakyat juga kita beritahu, gunakan untuk wisata di dalam negeri saja. Jokowi sendiri setiap tahunnya mendapat undangan ke luar negeri hingga 20 kali. Namun, agar devisa tidak lari ke luar negeri, Jokowi menyebut dirinya hanya memenuhi dua atau tiga undangan saja. Presiden Jokowi Dodo berpesan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati agar anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN di eman-eman atau dijaga dengan hati-hati. Menurut Jokowi, mengeluarkan APBN harus produktif dan memunculkan pengembalian yang jelas. Karena saat ini hampir semua negara tumbuh melemah dan terkontraksi ekonominya. Menurut Jokowi, tiap hari terdengar berita yang mengatakan negara-negara di dunia mengalami krisis energi maupun krisis finansial.